para sahabat ataupun para keluarga maksudnya Rasulullah salam tidak terbanyak alhamdulillah bahwasanya hidup kita itu gak selamanya dan hidup kita itu gak banyak gak pasti ada habisnya setiap tahun itu pasti berkurang saya di Ozan Kelam gimana? kabar-kabar semuanya selamat datang di semua syahat Allah SWT di video kali hari ini kita mau ke sejarah di makam bagi ya 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 di makam bagi itu sosial salat kasar itu baru di buka di sini ya teman ingatkan pilihnya bagi teman subscribe silahkan subscribe like dan teman dan jangan patah perjalanan sekarang Saudi oke teman-teman inilah suasana makam bagi ya yang ada di di kota Madinah tersebut makam tempat para sahabat teman-teman ya masih aja udah Masya Allah banyak banget orang teman-teman bisa lihat mau masuknya itu kita itu ngantri teman-teman masanya itu ngantri assalamualaikum assalamualaikum ahli wa'alaikum dan di makam ini teman-teman tempat diguburkan para sahabat teman-teman makamnya kayak gini kita bisa lihat ini lah makam 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 baki baki kita bisa lihat ini lah suasana ini ataupun keadaan makam baki yang ada di kota Madinah makam baki ini berada di Madinah dan spesial di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berkunjung ke Madinah ke Arab Saudi ada tempat favorit yang sering dikunjungi oleh para jamaah atau berziarah bahkan tempat ini tak pernah sepi oleh para pengunjung teman-teman yaitu makam baki tempat tersebut adalah makam baki yaitu area pemakaman makam baki ini tempat area pemakaman para sahabat Nabi sallallahu terletak di bagian timur masjid Nabawi pemakaman yang memiliki area sekitaran 1740 96 meter itu meter persegi selalu disesaki pengunjung mereka biasanya berjalan kaki usai melaksanakan sholat subuh ataupun selesai lain-lain para jamaah lelaki berjubel atau memasuki area pemakaman tersebut sementara kalau jamaah perempuannya diususkan dari luar seperti masjid tempat tempat rame buat pemakaman ini tempat insyaallah barakallah subhanahu insyaallah 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 inilah suasana ataupun keadaan makam bakat tempat kita masuk kesini ke berebutan ataupun nantri tempat bisa lihat semakin banyaknya para peziarah yang datang kesini terlalu subhanallah walhamdulillah ala ilah lallahu allah wakbar la hawla wa la quwet allah al-alih wal-alim walaupun cuwajahnya salah panasar ini tetap tapi masyaallah barakallah selalu disambut para peziarah seluruh amin disini sama tempat masyaallah penampakan baru dari makam bakat teman-teman dan makam bakat ini sering banget ataupun banyak pengundin yang teman-teman ya dan kalau kita dari indonesia itu harus kesini gitu kan tempat makam para sahabat alhamdulillah sallallahu alaihi wassalam makam makam itu disini digubarkannya mereka teman-teman ya insyaallah barakallah insyaallah 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 keadaan dan di makam bakat ini teman-teman tersimpan jasad-jasad sahabat dan sejumlah keluarga rasulullah sallallahu assalam mereka diantaranya itu sya'ad bin zararah wasman bin mawzah abdulillah bin off itu mereka semua ada disini teman-teman soalnya dan makam bakat ini teman-teman gak pernah sepi biasanya dibukanya selesai sholat perdua dan makam bakat ini tempat fenomenal selain mengundang nilai istis juga menjadi tempat spesial di hati rasulullah sallallahu assalam teman-teman selamat selamat suasana ataupun kondisi atau keadaan makam baki yang ada disini teman-teman dari tempat pengunjung atau pesiarah yang datang kesini teman-teman seperti contoh di depannya teman-teman lagi berdoa misalnya disini jadi teman-teman kesini itu ya atau pesiarah kesini tempat kuburnya para sahabat ataupun para keluar keluarga wassallallahu assalam kita bahwasanya hidup kita itu gak selamanya dan hidup kita itu gak panjang teman-teman pasti ada habisnya setiap tahun itu pasti berkurang teman-teman makanya kita berjahat ke kubur itu agar kita ingat agar kita sadar bahwasanya hidup itu gak selama-lamanya dan bahwasanya kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi temanku ataupun penonton yang setia kita berziarah kemah kemah itu kita harus mengambil banyak hikmah di sini pertama hikmahnya bahwasanya kita itu gak boleh sombong ataupun hidup itu hanyalah hidup itu gak selamanya pasti ada habisnya soalnya kita itu manusia panah dan janganlah kita sombong dengan kekayaan kita dengan harta kita atau penjabatan kita bahwasanya kita akan mati seperti saudara-saudara kita yang ada di kubur di sini mari kita sedangkan saudara-saudara kita oke teman dan di depan sana masih diguburkan saya gak boleh dipinduin ataupun gak boleh direkam di sini teman disini banyak larangan yang kita lakukan itu gak boleh banget disini jadi kita datang ke ziarah ke sini kembang kita harus mentaati peraturan yang ada disini kita jangan melanggar aturannya soalnya udah tentera disini aturan-aturan yang udah tertulis di lohanya itu ada pun berbahasa Indonesia inilah inilah suasana ataupun keadaan masjid oke teman-teman mudahan ini bermanfaat untuk kita semua silahkan kita ambil manfaatnya kita bersejarah ke makam bagai disinilah tempat keluarga ataupun sahabat Nabi Muhammad dikuburkan teman-teman kita ambil hikmahnya hidup itu ya teman-teman masanya hidup itu gak selamanya sekian dulu tayang dari saya jika kita masuk ke video ini silahkan dibantu subscribe like dan komen assalamualaikum mertullahi wabarakatuh